Rombongan ziarah yang berasal dari Legok, Pinang, Tangerang menjadi korban kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Tangerang Merak KM 68 Arah Merak yang lokasinya tidak jauh dari res area Bogek, Serang pada Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Diketahui sejumlah rombongan saat itu hendak berziarah ke Banten Lama. Insiden yang melibatkan empat bas pokomara itu terjadi sekitar pukul 8.30 dan menyebabkan satu orang supir meninggal dunia sementara belasan penumpang mengalami luka ringan. Pemerintahan, nasional, politik, peristiwa, hukum, bisnis, gaya hidup, nonton TV, tulis artikel. Beranda peristiwa 4 bas rombongan ziarah kecelakaan, satu orang tewas. Peristiwa 4 bas rombongan ziarah kecelakaan, satu orang tewas. Oleh Banten News. Tanda hubung, Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bas beruntun di jalan tol Tangerang Merak, Serang. Rombongan ziarah yang berasal dari Legok Pinang, Tangerang menjadi korban kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Tangerang Merak KM 68 Arah Merak yang lokasinya tidak jauh dari res area Bogek, Serang pada Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Diketahui sejumlah rombongan saat itu hendak berziarah ke Banten Lama. Insiden yang melibatkan 4 bas pokomara itu terjadi sekitar pukul 8.30 dan menyebabkan satu orang supir meninggal dunia sementara belasan penumpang memalami lukarinya. Kepala induk PGR Serang Korlantas Poli Tol Tangerang Merak, AKP Wiratno menatakan, insiden tersebut terjadi dikarenakan kendaraan kurang bisa menjaga jarak. Keempatnya merupakan bas pokomara sedang berjalan seperti biasa menutup Banten Lama untuk biara. Kendaraan pertama paling depan mengurangi kekepatan namun yang belakang kurang antisipasi jaga jarak akhirnya nabrak beruntung. Di jarak HP Wiratno pada Banten Lama sudah bisa keluar. Korban yang meninggal dunia diketahui merupakan supir bas ke-3. Selanjutnya update terkenu yang lukarinya itu tadi dihitung ada 19 orang. Ucap AKP Wiratno, saat ini seluruh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan akan dibawa ke kantor imut polisi jalan raya, PJR, Serang, DQB, Radjian. Kita sedang evakuasi dan saat ini kemacetan sedang kita urai, kata AKP Wiratno. Sementara seluruh korban dibawa ke rumah sakit Sari Asi, kota Serang.